Intro Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjar Masin Gesen PNH hanya bergabung berikut Habar Banjar Masin Utama hari ini Intro Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka, Kota Banjar baru kebanjiran Ketinggian air banjir mencapai hingga 1 meter lebih Sehingga ratusan warga pun terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi Intro Pasangan calon gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 02 Deni Indrayana Divriadi Dilaporkan ke Sentra Gakumdu Bawas Lukasel Karena diduga melakukan penggalangan dana untuk menggugat hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi atau MK Intro Bagi Anda penggemar lauk itik atau bebek Ada salah satu kuliner khas banjar yang sangat direkomendasikan Kuliner lezat berbahan daging unggas tersebut bernama nasi itik gambut Intro Diduga hilang kendali truk bermuatan besi tua tercebur ke sungai Saat hendak memasuki kapal Dharma Karti K-9 dengan tujuan Banjarmasin Surabaya pada akhir pekan lalu Inilah video amatir saat truk bermuatan besi tua tercebur ke sungai di kawasan pelabuhan Trisakti Banjarmasin Barat Diduga truk tersebut hilang kendali saat hendak masuk ke dalam kapal Dharma Karti K-9 Sehingga mengakibatkan truk menjadi mundur dan terjun ke sungai Setelah dilakukan penyelidikan penyebab truk bermuatan besi tua itu terjun ke sungai Ternyata karena kondisi pintu rampa kapal yang terlalu tinggi akibat air pasang Ban truk kehilangan traksi pengereman karena waktu itu kebetulan tidak kuat Dan akhirnya truk itu mundur dengan sendirinya Jadi sebenarnya pihak driver truk itu juga sudah melakukan pengereman Dan posisi mesin juga tidak mati Tapi karena posisi ramp door licin dan posisi ramp door kapal waktu muat pasang sehingga tidak tinggi Akhirnya mundur dan software tidak bisa mengendalikan laju truknya Akhirnya truk itu jatuh ke sisi kiri dengan Kadir Santi di Kadir Serap Truk tercebur ke sungai tersebut sudah dievakuasi oleh pihak Pelindo 3 Dan pengemudi truk dinyatakan aman atau tidak terluka Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan Bagi Anda penggemar lauk itik atau bebek Ada salah satu kuliner khas Banjar yang sangat direkomendasikan Kuliner lezat berbahan daging unggas tersebut bernama Nasi Itik Gambut Nasi Itik Gambut merupakan kuliner khas Banjar Yang dijual oleh masyarakat di kawasan Gambut, Kabupaten Banjar Kuliner ini sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat Kalimantan Selatan Seperti namanya kuliner ini berbahan nasi dan itik Dilengkapi sambal merah, bawang goreng dan biasanya disajikan Dalam keadaan sudah terbungkus daun pisang Nasi Itik Gambut yang sangat terkenal dijual oleh warung makan Tenda Biru Yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kilometer 14, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Pengunjung dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan Bahkan hingga luar daerah Biasanya menyempatkan diri untuk mampir menikmati Nasi Itik Gambut di warung ini Seperti salah satu pengunjung dari Banjar Masin, Hairil mengaku Saat bepergian keluar kota, ia bersama keluarganya selalu mampir Untuk menyantap Nasi Itik Gambut di warung Tenda Biru ini Menurutnya selain Nasi Itik, Nasi dengan lauk lainnya yang tersedia di warung ini Seperti ikan gabus juga tidak kalah lezatnya Sering kalau mau keluar kota, kita pasti mampir disini Terus menurut, tapi gimana nih menunya disini gimana? Menunya cocok buat selera kita Banyak pilihannya, ada haruan, nitik, ini cocok lah Tapi yang paling disenangnya apa? Menurut saya sih, haruan Bukan nitik ya, padahal khas disini kan nitik sih Soalnya lebih haruan lah Ya kadang-kadang, tapi disini punya haruan sih Kalau kebetulan hari ini nyantapnya haruan ya? Kalau nitiknya gimana nih, rasanya? Nitiknya juga bagus, enak gitu ya Rasanya cocok buat selera, kita pas gitu dulu lah Ya menurun lah Biasanya sampai berapa gitu mas? Biasanya 50 persenan lah Kurunya lah Dari berapa kembang sampai? 50 persen lah masalah Iya, kita 50 persenan lah Selain nasi itik, di warung makan tenda biru ini juga tersedia nasi dengan lauk lainnya Seperti daging ayam, ikan gabus, telur, dan hati ayam Sementara untuk harga nasi itik maupun nasi dengan lauk lainnya Berkisar antara 22.000 hingga 25.000 rupiah per bungkusnya Dari Kebupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Pauzi melaporkan Sementara 4.000 rupiah per bungkusnya Di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ada objek wisata yang sangat menarik dan patut untuk dikunjungi. Destinasi bernama Waduk, Riam Kanan ini memiliki pesona alam yang indah dan tentunya akan memanjakan mata dari para pengunjungnya. Waduk Riam Kanan merupakan salah satu waduk atau danau terbesar di Kalimantan Selatan. Waduk seluas 9.730 hektare ini berada di Desa Araniau, Kecamatan Araniau, Kabupaten Banjar. Untuk menuju Waduk Riam Kanan diperlukan waktu selama kurang lebih satu jam dari Kota Banjarmasin. Sementara jika sudah tiba di objek wisata Waduk Riam Kanan, pengunjung perlu menaiki perahu motor untuk menuju pulau-pulau kecil yang ada di sepanjang perairan Waduk ini. Ada dermaga yang menyediakan puluhan perahu motor wisata yang siap mengantar pengunjung ke pulau-pulau tersebut. Salah seorang motoris perahu motor alam mengatakan perjalanan menuju pulau yang dipilih dengan menggunakan perahu motornya dipatok dengan harga Rp350.000 dengan maksimal penumpang sebanyak 15 orang. Terima kasih telah menonton! Di sepanjang perairan Waduk yang tenang, pengunjung dapat melihat pemandangan alam yang begitu indah dan sangat memanjakan mata. Seperti warna air Waduk yang putih kehijauan, gugusan pulau, barisan bukit yang mengelilingi Waduk, serta pemukiman penduduk sekitar. Sedikitnya ada tiga pulau yang menjadi andalan di Waduk Riam Kanan ini, yakni Pulau Pinus, Pulau Sirang, dan Pulau Bakantan. Pada Pulau Sirang, kita dapat melihat hamparan padang rumput dengan pepohonan besar jenis jingah. Keberadaan ternak warga seperti sapi yang dilepasliarkan di pulau ini semakin menambah kesan kehidupan di desa. Sedangkan di Pulau Bakantan ada jembatan berbahan kayu besi yang dibangun membentangi pulau. Hal tersebut tentu saja membuat keindahan tersendiri hingga membuat para pengunjung betah berada di pulau ini. Menurut pengunjung, M. Renaldi dan M. Ricky, liburan kuliah kali ini cukup berkesan karena bisa menikmati pemandangan alam yang begitu indah di Riam Kanan. Menurut mereka, potensi wisata di tempat ini tidak kalah dengan daerah lainnya. Kita mengangka liburan kuliah dan sambil menikmati pemandangan alam di sini. Kemana saja sudah tadi? Pulau Sirang, Pulau Jumatan Bakantan, sama Pulau Minus Dua. Gimana keindahannya? Luar biasa, sangat indah. Pemandangan Kalimantan Selatan. Bagus. Untuk melengkapi wisata waduk Riam Kanan ini, Gunung Batang Kaladan yang letaknya tidak jauh dari Dermaga juga patut untuk dikunjungi. Karena ketika berada di puncaknya, pengunjung bisa menyaksikan seluas mata memandang keindahan yang begitu menakjubkan. Mohamad Lukpidarlan melaporkan dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Terima kasih telah menonton!